Mandalika siap menjadi arena balap motor bergengsi ASEAN Road Racing Championship 2004. Sebagai pembuka, para pembalap dari berbagai negara telah melakukan Riders Parade dan Sunset Meetup yang meriah melintasi keindahan Mandalika pada Kamis kemarin. Sirkuit Mandalika kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini, Pulau Seribu Masjid tersebut akan menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi ASEAN Road Racing Championship 2024 yang akan digelar hari ini. Kamis kemarin, para Riders sudah melakukan Riders Parade dan Sunset Meetup melintasi keindahan Mandalika. Arak-arakan para pembalap motor profesional ini menjadi yang pertama kali digelar di Asia dengan melibatkan pembalap lokal asal Lombok yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. AARC 2024 akan diikuti oleh hampir 100 pembalap dari 14 negara. Mereka akan berkompetisi di berbagai kelas, mulai dari 150 cc, 250 sport, 600 sport, hingga superbike 1000 cc. Persiapan sih sama aja ya, kita butuh saja jauh lebih baik. Tahun lalu, tahun pertama persiapannya masih ada yang kurang, belum cocok dengan AARC, penempatan buh, penempatan kontainer, penempatan UMKM. Tahun ini kita perbaiki dengan tujuan menyenangkan pembalap dan tentunya juga supaya masyarakat yang datang ini lebih seru lagi ya. Dengan suksesnya penyelenggaraan berwagia ajang balap motor internasional seperti MotoGP dan WSBK, Mandalika semakin memantapkan posisinya sebagai destinasi olahraga di dunia. Selain itu, event-event seperti AARC juga turut berkomotribusi dalam mempromosikan keindahan alam dan kekayaan budaya Lombok. M. Awaludin, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat